halo halo teman-teman Yudara disini Keh jeno kuning lagi ya karena game yang mulai jadi kayaknya enak kalau misalnya gua ngasih lihat ke teman-teman semua eh kemarin perangnya udah plus impression udah terus sekarang kita lihatin fitur-fiturnya kalau misalkan ngeliat warnanya harusnya udah mulai tertarik dong buat main game ini karena jujur ini game HP gede banget ya HP gede banget waktu pas awal-awal rilis di Korea sekitar satu tahun lalu bukan Korea tapi Jepang dulu pertama-tama ya Jepang satu tahun itu HP tinggi banget tapi karena pakai VPN waduh langsung turun parah keluar yang Korea baru kita hampir tinggi lagi baru enak banget lagi juga dan sekarang sih udah mulai agak sepi karena ya gamenya udah jalan satu tahun dan saat ini gua punya ID dengan karakter level ad79 dan sekali lagi gua ingetin game ini adalah game MMORPG lagi dan konten saat ini gua akan ngeliatin ke teman-teman semua Bagaimana kita gacha dan equipment jadi equipment itu sebenarnya penting banget teman-teman ekipmen itu penting banget nih kalau lu lihat di equipment gua ini ada bintang-bintang ya ini ntar kita update bintang jadi kita gacha nih gacha atau farming itu kita bisa dapetin equipment itu bisa dapetin dari yaitu gacha sama farming tadi kan kalau farming ya mungkin dapatnya ya bisa laut togrinding terus habis itu dari eh apa namanya kayak kayak map gitu tapi itu ntar bisa pk-pk-an juga katanya katanya terus bisa dapet drop bahan buat refine sama equipment koreksi kalau gua salah karena gua enggak begitu jelas dengernya ya teman-teman karena gua gak begitu jelas berdengarnya nah jadi di equipment itu kita ada kayak gini nih ini adalah bintang-bintang maksimum di Ninokuni saat ini update-nya adalah bintang 6 teman-teman dan untuk level refine-nya adalah level 30 ini bukan level ini tapi level refine-nya teman-teman level refine jadi buat kita pakenya ini ya kita bisa langsung pakai ini tapi di level berapa atau udah ada keterangan levelnya tapi ini enggak ya ini emang dia level 30 lah level 30 refine-nya refine itu yang ditempat n enhance 12345-30 ya kan terus habis 22 maksudnya ding plus 22 ini level 30 level 30-nya apa nih gua nggak tahu nih ya oke jadi gue liatin apa aja yang gua tahu deh gitu temen-temen terlebih lengkapnya lebih enak di global daripada kita nurutin suhu Korea eren Oke kita langsung coba lihat aja eh pertama dari gacha dulu ya temen-temen gacha itu ada di sini di bagian sini shop terus habis itu yang di bagian tengah ini adalah menu gacha nih ya jadi megacanya itu ada empat biji teman-teman ada empat ada empat tab yang pertama adalah pet tapi penting banget tadi penting mata pinta kita bahasnya terus habis itu ini adalah weapon atau equipment equipment armor bisa eh weapon bisa terus yang ini adalah pet juga dan ini adalah outfit atau skinnya temen-temen Nah jadi kayak gitu ya kita gachanya yang sebut sekarang itu mendingan kita gacha pakai gratisan kita gacha equipment dulu aja karena kita saat ini gua kepengen bahas tentang equipment ya temen-temen Oke gua langsung coba gacha nih gacha kira-kira bau atau bagaimana nih wuih di tanggah gacha limasya lumayan rusuh dan lucu sih ya Iya ya hahaha tapi bisa di skip si ntar betul-betul ubing ngintip Iya Oke nih gua atau dapatnya warna-warna apa nih ini warna apa nih ini ini dapat level 1 bintang 3 kalau ini bedanya adalah ini level 1 bintang 2 Oke yang warna hijau ini adalah bintang 3 dan yang warna ini tuh bintang 1 kita bisa buka semuanya kita buka lagi teman-teman dan langsung kita skip aja kayak ya elemen ya ini elemen ini elemen air ini elemen tanah ini no elemen no elemen berarti jelek banget ya kali ya no elemen kita skip aja ya wih banyak loh wangi loh ini masih bintang 3 kan ya oke bintang 3 oke bintang 3 bintang 3 nah ntar gua liatin bintang 3 itu kepakainya dimana teman-teman ntar gua liatin yang kerja jin dong anjir wajar efeknya keren sih eh kosong juga aduh enggak ada warna-warna aneh ya paling tinggi itu level bintang berapa sih bintang 5 adanya jadi tinggal nambah satu lagi dong jadi bintang 6 langsung oke masih bau Oh pecah lagi oke no berapa banyak nih gue nih kita cobain sama kita habisin nggak papa lah ya oke kosong juga temen-temen tak anjir pecah bintang 3 Oke gue liatin aja nanti kita habisin nih nih itu gacanya ya temen-temen nah terus equipment-equipment tadi kita banyak kan nggak mungkin kita habisin nah itu equipment diapain ini equipmentnya kita bisa refine temen-temen setelah kita dapat dari gaca-gaca itu gaca itu tadi buat resource kita juga temen salah satu resource kita buat nyari equipment yang buat jadi utamanya aja gitu kan ya Oke jadi disini equipment ada bintang-bintang temen ada level sama ada awakan awakannya ini kalau 9 ini udah awakan 9 udah 9 kali diawakan kalau masih nggak ada tulisan ini kan ada angka 9 nggak ada nih nih ini beda ini awakan 9 damagenya seberapa gede atau ada damage beda-beda ya seberapa gede tapi yang jelas semakin tinggi semakin bagus dong nih ya kalau disini itu kita ada sistem level ya ini level level 3 nih cara buat naikin level yang ini gua ambil contoh adalah yang ini aja deh ya ini plus dua refine nya di plus dua di upgrade nah terus buat naikin level yang disini kita pakai yang ini terus ini eh dimakan makanan kayak gini tonton tuh aduh kalau misalnya level udah ada jangan ya tuh ini dimakan-makanin tuh ya kan dimakan-makanin nanti levelnya makin tinggi level 2 semakin banyak lupa kan makanan semakin tinggi juga kayak gitu nah terus kalau misalnya kan elemen api Hai terus habis itu weapon yang ini elemen api kalau bisa ditambahin dia tuh ada tambahan bonus ada tulisan bonusnya lu klik ini di Xp nambah lagi jadi kalau satu elemen kalau sama elemen eh dapetnya jadi lebih gede lagi dan kalau saran gua kalau misalnya mau love level up equipment itu ya kita kalau bisa pakai yang eh satu elemen kayak gitu kan gua langsung liatin aja contohnya ini gua apa aja nih 2bjj kan buat contoh jadi sayangnya nih gua up langsung naik level ya naik level dari level 1 ke level 2 yang naik tuh yang disini yang disini terbeda lagi ya ini level 2 ini level 2 Oke nah di menu yang ini temen-temen yang kedua ini adalah untuk upgrade equipment upgrade equipment itu upgrade bintangnya nonton jadi ini kan bintangnya ada bintang 5 kan semaksimum equipment itu adalah bintang 6 temen-temen Nah jadi kita buat upgrade yaitu adalah kita pakai equipment yang levelnya paling tinggi ya apa mentok harus level 30 dulu harus dimentokin dulu levelnya disini baru kita bisa upgrade ya misalnya ini gua nyatin yang ini dengan resourcenya kayak begini dipakai 2bj ini gua nggak tahu dapetnya dari mana baru kita langsung enchant aja ketnya di bintang 4 nanti akan berubah jadi bintang 5 kita lihat aja apa-apa kita pakai pakai aja lah nggak tahu ada change-nya nggak ya oke berhasil ya langsung bintang 4 ya bisa bintang 5 abisnya dan sekarang bintang 5 kalau dilihat dari DMC nambahnya ya enggak gede-gede banget tahu gede nggak sini 117 ke 953 Oke nah jadi kayak gitu ya terus dia balik lagi ke level 1 tadi tadi balik lagi ke level 1 ya Oh iya ya ini kalau nggak salah ya Iya dari bintang 4 ke bintang 5 tak koreksi kalau gua salah karena gua lupa-lupa gua juga tadi gua merhatiin balik lagi ke level 1 baru kita Rifle baru kita makan-makanin lagi nah jadi kayak gitu equipment tuh kayak gitu makanya gaca equipment tadi tuh penting-penting gua liatin ke situ tapi ya mungkin kita bisa dapatnya dari greening juga tapi kalau mau cepet ya dari gaca jadi kalau buat weller-weller mungkin masih oke nah ini tadi buat naikin update equipment Oke ini juga ada nih bintang atau yang ini tadi gua berubah ya Enggara oke kurang ya nih ini gua kepengen coba ngeliatin lagi sih kalau bisa tapi nggak ada yang bisa gua liatin lagi temen tuh nggak bisa kurang-kurang-kurang kurang resource-nya Oke jadi kayak gitu terus habis itu di menu yang keberikutnya ini adalah Rifle Rifle itu kan ada plusnya temen-temen nih ini yang paling parah dan ini yang paling haram di game ini pokoknya itu kita bisa nge-refine dari sini ini pakai item kayak begini ini ada change-nya temen-temen kan dan kalau lu gagal Waduh kita lihatin aja deh sampai gagal aja nih level satu enggak ada apa-apanya kan nih jadi plus satu ya nih ada plus satu nambah damage-nya 8 doang aja nih CP kali ya atau ini cp-nya yang gagal atau deh nih yang mana yang cp-nya nih Oke ini nambah jadi plus dua kalau plus dua change-nya 80% kita lihat aja lagi elemen shadow plus dua nah ini equipment kalau misalnya gagal kita katanya nggak bisa dipakai lagi kita lihat aja ya Oke plus tiga ini yang bikin Sultan-sultan pada puyeng disini nih nyari-nyari ininya mungkin ribet juga ya Oh tttt tapi dia tuh meskipun lu nggak bisa pakai equipment ya tapi enggak nggak bisa udah nggak bisa di kalau kalau dipecat kalau ditempa itu hancur dia tuh bukan hancur yang hilang gitu tapi equipmentnya masih ada tapi nggak bisa diapa-apain lagi hanya bisa stak di situ aja nggak bisa dipakai tapi masih bisa dipakai gitu jadi lumayan lah tapi ntar katanya bisa di restore lagi kata gue nggak tahu deh ntar kita lihat oh gagal gagal for lift lover gagal terus ini masih bisa katanya nggak bisa Oke plus lima katanya nggak bisa kata suhu korea nggak bisa kan belum tahu belum tahu kita lihat lagi lagi gagal ini apa sih kok ada phone covernya ya jadi kayak gitulah kira-kira ini gua belum ngelihat karena mungkin masih bintang dua kali ya tapi kalau udah bintang gede mungkin aja kayak yang tadi gua juga bilangin atau ini kalian plus 13-nya warna merah di plus 13-nya warna merah Kenapa ini coba kita buka lagi aja ada begini satu plus 13-nya jadi warna Oh gitu jadi kalau buat dari plus kalau lu udah hancur nggak bisa diapapain dan harus di restore pakai anvil yang memang barusan yang besi-besi jadi nggak bisa diapa-apain itu emang sebelum di restore tapi ability atau turun atau enggak tuh tapi kita bisa restore lagi dan kita bisa mulai nempak lagi Nah kalau kita tempat lagi ini pakai beginian ya langsung aja kita coba nggak apa-apa gue berharap gagal sih karena gue mau ngeliatin Oke gagal nah dia tempat turun ngasih tadi 13 jadi tiga bersemerah satu gimana sih ya dan ini bisa direstore lagi tuh pakai begini lagi nih direstore lagi eh lo jadi begitu nah berhasil lagi ya maksudnya jadi hijau lagi nih jadi hijau lagi berarti bisa lagi Nah itu jadi sistem Rifai nah dan ini yang pasifik begini pusing lah Nah terus habis itu dari sini di menu yang berikutnya ini ini kita bisa transfer level tempat ya teman-teman jadi misal gua dari sini but mau transfer pake yang ini nih ini gua plus du nih gua plus satu yang berubah tuh yang Rifai nya kan ya yang berubah Rifai nya kan ya atau gua atau gua bukanya dari mana ya dari ini aja lah ya Oh ini ada nih nih persimanya kita lihat ya kita lihat ya ini bintang dua nih bintang ini nih bintang yang gua yang gua baru dapet jadi kita kayaknya nempak equipment menyantai aja cuma kurangnya tuh dari goldnya doang misal kita nempak dari awalnya teman-teman dari baru main kita nempak nih berarti nih kalau bisa transfer ekip ya terlihat dulu deh baru kita baru kita keluarin statement level satunya ekipnya hilang Oke berhasil ekipnya hilang ekip yang dimakan hilang langsung berubah jadi plus lima dan bintangnya tetep jadi bintangnya ini kita bisa dapat dari gacha atau dari boss monster atau dari apapun lah kembaraan nggak tahu resource dari mana ekipnya itu tapi kalau semakin banyak bintangnya tapi sebenarnya dari level kecil lu bisa takin juga cuma ribet banget kalau dapetnya bintangnya langsung gede banget ya gampang aja lu jadi naiknya akan langsung kejar ke level enam enak gitu nah terus habis itu refine-nya barusan dipindahin ya berarti kalau buat refine masih enak Nah untuk yang dibawahnya ini adalah Awaken teman-teman ini ada angka 2 berubah ntar jadi angka 3 Nah kalau gua mau ngeliatinnya adalah mungkin Awaken yang ini ya enam ya ini kali ya makan ya dia harus yang sejenis ya satu elemen nih elemen-elemen satu Awaken berapapun berarti kita harus punya bakal mau Awaken Awaken paling banyak ya lu harus punya equipment yang sejenis yang bintangnya itu ini bintang 4 ini bintang 5 nggak tahu ada syarat-syaratnya atau enggak ntar kita lihat pas di global aja deh ya kalau buat statusnya ini gua nggak tahu deh ntar kita lihat aja ntar awakannya kayak gimana Apakah nih kok tulisannya turun ya Oh ini kalau misalkan kita pakai kita lihat aja ada chance ngasih barusan tuh gua gagal anjir gagal jadi apa tuh gagalnya tapi nggak bisa diapa-apain sama aja masih aman Iya jadi itu aja teman-teman kalau mau gua liatin buat hal yang disini itu itu sebenarnya ngeselin tapi menarik dan itu bisa bikin orang pensiun cepat juga tapi di sini ada sistem pending ya ada sistem trade antar player dengan cara ngejual jadi lu bisa beli-beli apapun dengan semua pakai duit real Oke ini aja teman-teman yang bisa gua sampaikan dan game ini gua ingetin aja karena sistemnya tempat-tempatan kayak tadi gitu dan kita bisa sistem pending tapi pending Apakah equipment-equipment yang bisa ditempa itu bisa defending atau enggak bikin game ini bakalan hidup banget buat play to win sama free-to-play atau play to earn Oke itu aja bisa gue sampein terima kasih untuk video ini sampai jumpa lagi entah